Hai apa kabar semuanya saudara, selamat datang dalam youtube channel Gideon Simon Juntak Aman dan Sifanya. Saya berdoa agar kiranya firman Tuhan pada hari menjadi kekuatan, pengharapan, bahkan boleh menjadi sebuah media untuk sudah kembali mengingat betapa Tuhan mengasih saudara dan rancangan yang besar disediakan dalam setiap hidup kita. Mari sama-sama kita mau tindukan kepala, kita bersatu di dalam doa. Dapat yang baik, bahwa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Murapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga, kata kalimatnya yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipanggungi. Sekali yang jahat, kami cabut, kami patahkan ruasanya. Alah Rauh Kudus, engkau disambut di tengah-tengah kami, berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berharap ala Nabi Habakuk. Kekecewaan seringkali terjadi karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Saya teringat sebuah kisah yang cukup menggelitik. Ada seorang anak dari seorang miliader, pada satu hari meminta sebuah mobil kepada ayahnya. Dan ayahnya berkata, gak masalah. Bapak akan kasih kamu mobil di hari ulang tahun kamu. Dan ketika hari ulang tahunnya tiba, mobil yang diminta oleh anaknya terparkir dengan rapi di pekarangan rumah melihatnya tersebut. Si anak melompat, keluar, menyambut mobil barunya dengan sebuah sukacita yang luar biasa. Tapi ketika dia keluar, ternyata dia kecewa. Karena mobil yang diharapkan, bahkan dia kecewa sampai menentikan air mata. Karena mobil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dengan bingung, ayahnya berkata, kenapa, apa yang salah? Dan anaknya menjawab dengan diri, ayah saya mau BMW seri yang ini. Yang BMW yang Bapak berikan bukan seri yang ini. Dan anaknya kecewa, mengapa ayah berikan mobil seri yang ini? Mungkin ketika kita mendengar kisah ini, kita menganggap terlalu ekstrim. Tapi kalau kita bisa sedikit berefleksi dari cita tersebut, seringkali kita kecewa sama Tuhan. Apa yang kita minta dan apa yang Tuhan berikan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita mintanya A dan kelihatannya Tuhan kasihnya B. Nah kita akan belajar dari Nabi Habakuk. Antara keinginan Habakuk dengan kehendak dari Tuhan. Kita perlu memahami bahwa Nabi Habakuk adalah Nabi yang hidup di masa-masa akhir kerajaan Yehuda. Ini masa-masa yang denting. Ini masa-masa yang dimana ketidak ada, tidak ada keadilan. Tidak ada yang namanya kenyamanan. Bahkan ini masa-masa dimana orang memindah sesuatu dengan yang lain. Dan seakan-akan di masa ini Tuhan berdiam diri. Nabi Habakuk berkata dalam Habuk 1 dan ke-2. Dikatakan, Tuhan aku berteriak tetapi kau tidak mendengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Berapa lama lagi Tuhan? Namun apa jawab Tuhan? Tuhan berkata sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang kasdim. Bangsa yang garam dan tangkas itu. Yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman. Yang bukan kepunyaan mereka. Bukannya Tuhan menjanjikan sebuah pertolongan. Tuhan malah berfirman bahwa ada bangsa lain yang akan menduduki Yehudah. Orang kasdim disini adalah bangsa Babel. Yang sudah terkenal dengan kekuatan militernya. Dengan kekejaman sikap mereka. Nabi Habakuk berteriak meminta pertolongan. Tapi jawaban yang diberi tidak masuk akal. Sudah terjepit di rumahnya sendiri. Tuhan kirimkan penyerbu di tanahnya mereka. Tentunya ini bukan jawaban yang diharapkan oleh Nabi Habakuk. Dan tentunya kita mungkin meminta sesuatu sama Tuhan. Tapi Tuhan menjawab hal-hal yang lain. Kita berharap kelegaan. Tapi kok beban makin masalah. Kita berharap Tuhan kasih pertolongan. Kok tantangan malah makin berat. Tapi saya suka sekali Habakuk 3 dan ke-18 mengatakan. Namun aku akan bersorak-sor di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini menjadi akhir atau sikap atau ayat. Salah satu ayat terakhir dalam kitab Habakuk. Bahwa Habakuk memilih untuk beria-ria bersuka cita di dalam Tuhan. Kenapa reaksi Habakuk berubah? Apa yang membuat Habakuk dapat bisa menjadi contoh? Yang pertama berharap Allah Nabi Habakuk. Yang pertama Habakuk 2. Yang pertama aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Yang pertama berharap dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Menanti-nanti jawaban adalah sebuah perasaan yang tidak enak untuk dialami. Cemas, khawatir, gak sabar dan sebagainya. Tapi Nabi Habakuk menanti dengan sikap taat dan tunduk. Dengan penuh keyakinan, penuh kesabaran dia menantikan jawaban dari Tuhan. Ini sebuah sikap hati yang perlu kita contoh. Ini sebuah sikap hati yang perlu kita tiru. Menanti dengan sikap taat dan tunduk. Apapun jawaban yang Tuhan kasih kita percaya. Jawaban yang terbaik Tuhan pasti berikan. Kita percaya Allah tidak akan memberikan ular kepada anak meminta roti. Allah tidak akan berlama-lama menahan jawaban doa. Jikal Allah melihat kita sudah siap. Yang kedua berharap Allah Nabi Habakuk. Yang kedua dalam Habakuk 2, 3 dan keempat mengatakan. Sebab penelihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, gantikanlah itu. Sebab sungguh-sungguh akan datang. Dan tidak akan bertanggung. Jika kita baca ayat ini lebih lanjut. Tuhan berfirman bahwa orang Babel akan menyerang Israel. Tetapi setelah itu, setelah itu Tuhan akan menghancurkan Babel. Karena kejahatannya. Jawabannya bahwa di tengah masa sukar. Ayat ini sudah menggambarkan kita. Di tengah masa sukar Allah tetap memegang kendali. Allah tetap memegang kendali kehidupan orang percaya. Berharap Allah Nabi Habakuk. Yang kedua dikatakan percaya. Bahwa Tuhan tetap memegang kendali. Saat kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas seluruh dunia ini. Maka kita akan memiliki hati yang mantap. Hati yang kokoh. Untuk tetap berharap kepadanya. Yang ketiga yang terakhir. Bagaimana berharap Allah Nabi Habakuk. Kita berkatakan dalam firman Allah. Habakuk 3 ayat yang 17 dan 19. Mengatakan demikian. Sekalipun pohon arah tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurung. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku. Yang membuat kakiku seperti rusak. Yang membiarkan aku berjejak-jejak di bukit-bukitku. Dari ayat Habakuk 3 yang tadi kita baca. Sudah dan saya dapat memahami bahwa Habakuk berharap poin yang ketiga. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Habakuk sudah mengantifisasi masa depan. Apapun yang terjadi Habakuk tetap mau menaruh harapannya sama Tuhan. Habakuk tetap berkata bahwa apapun yang terjadi dia akan mengandalkan Tuhan. Baik kambing domba, baik pohon arah, baik pohon anggur, hasil pohon zaitun mengecewakan. Tidak ada bahan makanan, baik tidak ada hal yang baik terjadi dalam hidup dia. Dia mau menaruh harapannya kepada Tuhan. Habakuk siap mengandalkan Tuhan dalam situasi terburuk sekalipun. Bagaimana dengan kita? Saat masalah melanda terkadang hati kita lebih banyak dikuasai oleh masalah. Dikuasai oleh kekhawatiran kita lebih memokuskan bagaimana caranya untuk keluar dari situasi sulit tersebut. Tetapi mari haggam. Sama seperti Habakuk, dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Habakuk siap menantikan Tuhan dengan hati penuh sukacita. Mari kita belajar mengandalkan Tuhan seperti Habakuk. Terlebih dalam masa-masa sulit dalam hidup kita. Karena saya percaya hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah mengalami masalah-masalah yang mengguncangkan. Masalah mengguncangkan pasti ada. Masalah yang berat pasti ada. Tetapi masalah tersebut tidak akan membuat orang tersebut jatuh atau hancur berantakan. Karena Tuhan akan menyediakan pertolongan, pengharapan, perlindungan dalam setiap orang-orang yang menaruh harapannya kepada dia. Berharap ala Nabi Habakuk. Yang pertama, berharap dengan hati yang tunduk kepada Tuhan. Berharap karena percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Yang ketiga, berharap dengan terus menaruh harapan kita. Mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Bagikan kabar baik ini sebanyak mungkin kepada orang-orang di sekitar saudara. Agar bukan hanya saudara diberkati, tapi orang-orang di sekitar saudara juga diberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena semakin banyak orang yang men-komen, kita akan sama-sama mendoakan setiap pokok doa. Dan biar nama Tuhan saja yang dipermeliakan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalat. Menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalat. Menepati janji-janjimu. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita angkat lagi di hadapan. Engkau yang lebih tahu. Cara untuk membuka jalanku. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu.